Intro Durian Gajah Mada milik Elis Vijayanti asal Dusun Plausan, Desa Blimbing, Pucamatan Bruno Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah berhasil menyapet juara pertama dalam Festival dan Lomba Durian Unggul Purworejo 2019 yang digelar oleh Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Kabupaten Purworejo, Rabu 20 Februari 2019 Dari keterangan sang pemilik, Durian Gajah Mada itu berasal dari pohon durian yang telah berumur lebih dari 100 tahun Buah durian yang ikut berkompetisi dalam sebuah ajang bergengsi di halaman Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Purworejo itu berhasil menjadi jawara setelah menyisihkan para pesaingnya yang terdiri atas 32 peserta dari 9 kecamatan penghasil buah durian di wilayah Kabupaten Purworejo Raja buah milik Sri Kandi asal Dusun Plausan di Sabdimbing, kecamatan Bruno tersebut dililai oleh ketiga yuri yang terdiri atas Insinyur Sri Rukmini dari BPSB Jawa Tengah Arta Kusumaningrum SPMSC, dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo, dan Salio dari Asosiasi Pedagang Buah Purworejo telah memenuhi kriteria dan mendapat nilai tertinggi mulai dari kriteria bobot buah, bentuk buah, warna kulit, tekstur, serat, kematangan, serta warna daging buah kemudian ukuran biji buah, aroma, rasa, hingga keunikan juga masuk dalam kriteria penilaian Disusul juara 2 dirai buah durian Sideno milik Budi Lestari asal Dusun Plausan di Sablimbing, kecamatan Bruno kemudian durian Garut Kaca milik Heru Yono asal Dusun Selayah di Sangaran, kecamatan Kalikesing menjadi juara ketiga Sementara itu untuk juara harapan pertama dirai buah durian Songke Laos milik Sajidin warga Dusun Plausan di Sablimbing, kecamatan Bruno Disusul juara harapan kedua dirai oleh durian Kidang milik Wahyudi asal Dusun Plausan di Sablimbing, kecamatan Bruno kemudian di Juru Kunci terdapat durian Sigelagah milik Lepot warga Dusun Sipakis di Sekaligelagah, kecamatan Luano duduk sebagai juara harapan ketiga durian itu yang utama adalah di ketebalan terutama untuk kota serasa buahnya jadi untuk ketebalan bagi buahnya seperti apa kemudian rasanya rasa kalau untuk rasa itu ada yang senang manis, ada yang manis pahit tapi kalau untuk maniak durian biasanya lebih utama yang manis dan pahit tapi kalau untuk ibu-ibu biasanya lebih senang yang hanya dirasa manisnya saja tiga juara utama akan menjadi ikon baru sehingga Purworejo ke depan dapat memiliki lebih dari satu jenis ikon buah durian sebab dari hasil perlombaan itu, pemenang akan dilaporkan ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai varietas unggul dari Purworejo umurnya durian itu dipradisi di terus itu cuma 100 tahun mungkin beratus-ratus tahun itu sangat besar itu ada berapa pohon Pak yang dimuanya Pak? yang Gajah Mada, kelebihannya itu bentuknya besar, sekarang itu berbuah sekitar 1000 tapi itu runtuh itu sekitar 200 karena sudah di tali itu tidak kuat karena besar-besar kadang dua tahun sekali, kemarin itu buah yang terbanyak seperti sekarang ini, 1000 biasanya cuma 200 tidak hanya durian unggulan yang dilombakan, dalam festival tersebut juga ditawarkan berbagai setan seperti obral durian murah berkualitas kuliner serba durian hingga berfoto selfie dengan putri durian para penggemar kopi juga bisa menikmati sajian kopi durian yang dijual dengan harga terjangkau di lokasi itu Udah pernah merasakan durian kuat? Udah, udah sering Merasa Rasanya bagaimana mungkin? Mantap, Enak Mantap, enak Untuk harganya sendiri? Harganya juga sangat latif semua sekali di sini Karena di sini, terlebih, pesatnya Duren mana aja tadi yang dijual, Pak? Durian Kemiri, Buda, Durian Kaminen, Buda, Durian Kalin dan Buda, Durian Kalin dan Buda. Acara itu juga dihadiri oleh pejabat teras Purworejo dan Forkom Pindah. Dalam kesempatan itu, mereka juga berkenan mencicipi sajian durian yang disediakan oleh Panitia. Sebelumnya, pembukaan ditandai dengan membelah salah satu durian unggul yang telah disediakan oleh Panitia. Pindah, kita kan punya produk-produk kumpulan 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 kumpulan, jadi sajian durian ada manis, kemudian kita juga punya kumpulan yang lain seperti deku, kemudian semaka melon. Itu harapan dari dinas itu nanti bisa berkembang, tidak hanya di pasar lokal, nanti juga bisa berkembang ke daerah-daerah yang lain. Ini sudah digelar berapa kali, Pak? Untuk festival durian, tiga kali. Ini mungkin untuk buah kayak manis itu bakal juga akan ada kegiatan seperti ini, enggak? Kalau manis, kita sudah punya varietas unggulan yang dilepas, yaitu varietas kargeseng, itu sudah dilepas oleh Menteri Pertanian. Nah, untuk durian, itu kita baru punya satu, yaitu sudah dilepas oleh Menteri Pertanian tahun 2018. Dari Purworejo, Widarto, Mahestia Andi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan. Dari Purworejo, Widarto, Mahestia Andi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.